Halo kolom fotografi, kembali lagi bersama saya Sigit Setakusuma dalam sudut fotografi. Oke, dalam pembahasan kali ini saya akan membuat sebuah konten atau video yaitu berbagi informasi mengenai tips untuk pemula, untuk pemula fotografi. Yaitu 5 tips pemula untuk menciptakan foto yang bagus tanpa harus membeli kamera yang mahal. Nah, berikut 5 tips yang akan saya share untuk meningkatkan hasil berkualitas untuk foto kalian. Yang pertama adalah rule of third, adalah membagikan sebuah komposisi di kamera. Kalian yang menjadi 3 mendatar dan 3 menurun. Oke, tentunya kalian juga bisa menempatkan suatu objek di antara garis pertemuan yang terjadi di framing tersebut. Nah, sehingga hasil foto kalian akan tampak lebih indah ataupun lebih menarik dibandingkan objek yang fotonya tanpa komposisi. Tentunya ketika menggunakan rule of third, kita tidak selalu menggunakan atau memposisikan objek itu di tengah. Tetapi kita juga bisa melihat titik-titik dari rule of third tersebut. Mana yang lebih bagus? Dan kalian harus coba eksplor. Yang kedua adalah komposisi warna. Kalian juga harus mengerti bahwa basic dari roda warna itu bisa di searching karena ini merupakan basic dasar termasuk dalam fotografi. Nah, kita juga bisa menggunakan roda warna itu dalam komposisi fotografi. Seperti yang kalian lihat di color wheel yang digunakan dengan warna yang berseberangan ataupun yang berlawanan. Seperti misalnya hijau bertemu dengan merah, hijau bertemu dengan kuning. Itu memang warna-warna yang sening sekali digunakan oleh fotografi sesuai dengan point of interest-nya. Ataupun kita bagaimana menjadi pembeda dari warna objek ataupun background. Sehingga ada titik fokus, poinnya di mana. Nah, maka hasil foto tersebut juga akan tampil stand out. Jadi, ketika kita akan memotet akan lebih bagus jika kita dapat memainkan komposisi warna. Yang ketiga adalah foreground objek. Nah, memasukkan foreground ini atau memasukkan foreground dalam objek ini jadi image tersendiri yang berbeda. Nah, di depan lebih dekat the cleanser dibandingkan objeknya sendiri. Jadi, malah intinya ketika kita menggunakan sebuah foreground dalam objek tersebut, foreground ada di depan objek. Nah, yang biasanya foreground ini digunakan dengan bahasa framing. Ataupun bisa digunakan dengan blur ataupun bokeh. Ini akan memberikan sebuah feeling dimensi yang lebih dari foto yang kamu buat. Kayak gitu ya. Ini akan membuat sebuah foto kamu terlihat lebih indah dengan menggunakan foreground objek. Nah, yang keempat adalah memotret dengan angle yang tidak biasa. Nah, ini juga kamu dapat mencoba berbagai angle ketika memotret. Nah, bisa juga dengan memotret dari ketinggian. Oke, dari ketinggian atau dengan meninggikan kamera yang disebut bright eye atau high angle. Atau menurunkan kamera serendah-rendahnya. Oke, mungkin bisa disebut low angle ataupun frog eye. Nah, untuk mendapatkan hasil tersebut, itu bisa membuat sebuah foto semakin pariatif. Atau kreatif dalam fotografi. Nah, keuntungan ada juga angle dari A-level. Oke, tadi yang sudah disebutkan high angle, low angle, ataupun frog eye. Itu juga memotret dengan angle yang tidak biasa. Mungkin kalau A-level itu sudah biasa ya. Tetapi bagaimana kita menciptakan angle-angle yang tidak biasa. Yang kelima adalah pattern. Oke, menciptakan suatu objek yang berulang-berulang. Baik itu dari warna, ataupun shape, ataupun objeknya sendiri ini akan membuat sebuah visual. Atau membuat sebuah visual kita tampak menarik. Nah, kalian juga bisa memotret tembok sebenarnya dengan warna tertentu. Ataupun sejumlah manusia, atau orang-orang. Ataupun memotret sebuah pagar yang berulang-ulang. Ini akan tampak lebih menarik. Dan tips ini adalah terpaku dengan pengulangan yang sama. Tentunya ketika memotret beberapa objek yang sama, itu adalah yang didampakkan adalah pattern. Nah, oke itu tadi 5 tips yang saya bagikan untuk pemula. Dan mungkin ini membuat sebuah foto ini akan lebih menarik. Dan itu sedikit tips dari saya. Mungkin ini hanya sekedar tips ya. Hanya tips biasa. Tapi kalian bisa praktekan dan kalian juga bisa berlatih di rumah. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ingatlah bahwa kalian tidak harus beli kamera yang baru. Atau yang bagus, atau profesional ya. Untuk mengupgrade hasil fotografi, kalian juga bisa lebih bagus. Tapi ada skill yang perlu kalian latih. Dan kalian bisa belajar dari YouTube channel. Tentunya kalian juga bisa memanfaatkan apa yang kalian punya. Ketika kalian mempunyai kamera handphone ya, silahkan. Kalian bisa eksplor semaksimal mungkin. Ketika kalian hanya punya kamera standar, kalian bisa eksplor itu. Jadi, tidak perlu teman-teman fotografi ini membeli kamera baru ataupun kamera yang sangat mahal. Tetapi, gunakanlah kamera yang kalian punya. Itu akan lebih bermanfaat dan latih skill-nya. Sehingga foto yang kalian akan potret itu lebih menarik. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan fotografi dimanapun kalian berada. Enjoy kontennya. Salam sudut fotografi.